Sama seperti stand UKM lainnya, stand pameran stand milik Ibu Siti Zuraida ini juga memamerkan produknya. Berbeda di stand ini dipamerkan batik sirang. Batik sirang memiliki keunikan tersendiri yaitu motif pada kain berkombinasi antara sasirangan dengan batik. Selain memamerkan produk unggulannya, pemilik stand ini juga memberikan kesempatan pada pengunjung untuk belajar membatik dan membuat sasirangan. Pengunjung yang beruntung diberikan bahan dan dibimbing membatik, perlengkapan pun telah disediakan di stand ini. Pemilik batik sirang Siti Zuraida mengatakan keikut sertaan dalam pameran itu untuk memperkenalkan batik sirang secara luas. Batik sirang sendiri merupakan hasil produk asli daerah Kabupaten Tabalong. Secara tidak langsung, cara proses dan pengolahan apa yang kami kerjakan seperti ini. Seperti yang kami ajarkan kepada pengunjung nanti. Oh cara mencantik seperti ini, cara pengolahan sasirangan seperti apa yang disini mengerti gitu. Kebetulan sasirangan ini adalah melakukan salah satu kiri khas daerah kita yaitu khas Kalimantan. Kalimantan Selatan kan kiri khasnya dengan sasirangan tadi. Salah seorang pengunjung Nisa mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya belajar membatik. Ia pun merasa senang dan antusias berkesempatan mencoba membatik. Ganti kemana nih gambar? Mola kundang. Kenapa jadi tertarik? Mencanting nih? Ibu, oh, menarik. Kayaknya kayak bagus, kita melakukan kesabaran. Mencanting juga. Sekedar informasi, batik sirang tidak bisa ditemui di daerah lain selain di Kabupaten Tabalong. Pasalnya batik sirang merupakan perpaduan batik dan sasirangan hasil dari pemberdayaan pelaku usaha UMKM di Tabalong. TV Tabalong melaporkan.